Syahrul Yassin Limpo sebelumnya pemirsa dijemput paksa oleh KPK usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, KPK juga mengamankan dua orang anak buah Syahrul dalam kasus tersebut. KPK resmi mengumumkan status mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, KPK juga menjerat dua anak buah Syahrul yakni Syekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Selama menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul membuat kebijakan yang melibatkan anak buahnya agar menyetorkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya. Uang haram tersebut digunakan Syahrul untuk keperluan pribadinya seperti membayar cicilan kartu kredit dan membayar angsuran mobil mewah. Usai menetapkan Syahrul sebagai tersangka, KPK menjeput paksa Syahrul dan mencekal keluarganya ke luar negeri. Ketika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini tentunya melakukan analisis, begitu kan? Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana misalnya khawatiran melalikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian lakukan penangkapan dan membawanya di gedung merah bukti KPK. Total uang haram yang dinikmati oleh Syahrul CS senilai 13,9 miliar rupiah. Namun penyidik terus mendalami kasus ini karena ada indikasi Syahrul Yasin Limpo tidak hanya melakukan pemerasan namun juga tindak pidana penjukian uang yang melibatkan keluarganya.